Mata air yang terletak di bangun jiwa Bantul ini dipercaya wingit dan menjadi tujuan bagi para pejalan spiritual. Salah satunya adalah mantan Presiden Soeharto. Sendang Titis atau yang lebih dikenal dengan nama Sendang Semanggi terletak di dusun sembungan bangun jiwa Kasihan Bantul. Nama Sendang Semanggi sendiri konon karena dahulu di sekitar mata air banyak terdapat tanaman semanggi. Sedangkan nama Sendang Titis konon karena banyak pejalan spiritual yang titis atau tujuannya tepat pada sasaran atau mendapat petunjuk yang pener. Menurut kisah masyarakat sekitar, Sendang Titis pertama kali ditemukan oleh Romo Marto Pangarso di sekitar tahun 1940-an. Romo Marto Pangarso merupakan seorang spiritualis Jawa yang diceritakan mendapatkan petunjuk untuk mencari mata air di kawasan sekitar Gunung Sempu. Berdasarkan wangsit yang didapat, Romo Marto menelusuri sekitaran Gunung Sempu, bukit yang terletak di belakang Sendang Semanggi. Beliau kemudian menemukan mata air ini. Di tempat tersebut, Romo Marto membangun sebuah padepokan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat lelakunya dengan cara kungkum atau berendam. Romo Marto yang sebelumnya tinggal di sekitar Noto Prajan, sempat ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh pihak Jepang. Di sekitaran tahun 1944 hingga tahun 1945. Di padepokan yang dibangunnya, Romo Marto mengerucutkan ajarannya yang disebut sebagai Ponco Waliko dan berisi lima petuah moral. Yaitu, jangan melanggar hukum pemerintah, jangan menginginkan harta orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan ingkar janji dan kasihilah sesama manusia. Seiring waktu, banyak orang yang mulai mengikuti ajaran dari Romo Marto Pangarso. Kegiatan Romo Marto kemudian dicurigai oleh pemerintah Jepang yang menganggap Romo Marto sebagai salah satu gerakan ratu adil. Dan beliau pun kemudian dimasukkan ke penjara. Satu hal yang membuat Sendang Semanggi ini dikenal adalah persahabatan Romo Marto dengan mantan presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Soeharto. Konon Sendang Semanggi pernah dijadikan tempat menenangkan batin oleh mantan presiden Soeharto ketika masih menjabat sebagai presiden. Soeharto diakini kerap melakukan perjalanan spiritual ke sejumlah tempat di Yogyakarta dan salah satunya adalah Sendang Semanggi. Meskipun juga beredar cerita, jika mantan presiden Soeharto sebelum menjabat presiden pun sering berkunjung dan menjalankan lelaku di lokasi Sendang Semanggi. Bahkan masih menurut cerita tersebut, di Sendang Semanggilah mantan presiden Soeharto mendapatkan wangsit atau petunjuk jika beliau akan memimpin Republik Indonesia. Kisah-kisah yang tidak terbukukan memang sangat mudah berkembang dan bisa berbeda-beda versi. Juga disebutkan jika Kimarto Pangarso atau Romo Marto menjadi salah satu pembimbing spiritual sang mantan presiden bersama Romo Diyat dan juga Romo Budi Utomo. Saat ini, Sendang dan Padepokan peninggalan Romo Marto Pangarso dikelola oleh keluarganya. Tempat ini sering menjadi tempat berkumpul dan menyepi bagi orang-orang dari berbagai macam agama dan juga kepercayaan. Dan kini, tiba laku di depan jalan masuk menuju ke Sendang Semanggi. Lokasi di depannya terdapat rumah makan ayam goreng yang terkenal yaitu Mbah Cemplung. Dan aku pun langsung menuju ke area Sendang Semanggi. Jalan masuk menuju ke area Sendang Semanggi bisa melalui jalan kecil setelah rumah makan Mbah Cemplung dan lalu masuk melalui jalan Makadam. Sebelum masuk ke area, terdapat sebuah rumah kosong yang sepertinya sudah cukup lama ditinggalkan. Meskipun tak jauh dari jalan raya, tapi ketika memasuki area Sendang Semanggi, suasana berubah menjadi sangat sunyi sepi. Aku pun melanjutkan langkahku, dari kejauhan terlihat pohon preh yang cukup besar mengelilingi Sendang Semanggi. Cukup lama sepertinya aku tidak berkunjung ke lokasi ini, mungkin sekitar setahun lalu, tapi memang tidak banyak yang berubah di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang terdapat di area depan Sendang Semanggi. Lokasi mata area sendiri terdapat di antara dua pohon preh yang tidak diketahui usianya. Kolam atau sendangnya sendiri berukuran sekitar 2x2 meter, dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Sebelum menuju ke Sendang, aku pun berdiam diri sejenak. Mengaturkan hormat dan juga meminta izin untuk beraktivitas di lokasi ini. Dan tak lama setelah itu, aku pun kemudian menuju ke Sendang atau kolam mata air. Di lokasi ini pun kembali aku berdiam diri, untuk menghanturkan hormat pada beliau-beliau yang menjaga dan berdiam di lokasi ini. Berada di lokasi Sendang Semanggi. Hati memang cukup membuat betah karena suasana sunyi dan hanya ditemani suara burung serta serangga yang membuat hati menjadi tenang. Dan tak lama aku pun segera berpamit sambil mengucapkan terima kasih pada beliau yang berada di sini. Terima kasih juga untuk seluruh teman perjalanan yang selalu mensupport Senyum Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!